Kita beralih ke Blitar Saudara, imbas invasi Rusia terhadap Ukraina, harga emas kini melambung tinggi. Akibatnya kini banyak warga kota Blitar yang berbondong-bondong menjual emasnya di tengah mahalnya harga. Sejak dua pekan terakhir, deretan toko emas di jalan merdeka kota Blitar selalu ramai diperlui warga. Warga berbondong-bondong menjual perhiasannya di tengah melonjaknya harga emas saat ini. Emas antam sendiri saat ini telah mencapai harga Rp906.000 per gramnya. Kondisi itu pun dimanfaatkan warga kota Blitar untuk menjual emas yang dimilikinya. Rata-rata dalam satu hari ada lebih dari 100 orang yang menjual emas dan perhiasan yang dimilikinya. Warga sengaja memanfaatkan momen naiknya harga emas untuk mendulang keuntungan yang tinggi. Sebelum melambung tinggi, harga emas hanya berkisar di angka Rp830.000 per gram. Faktor invasi Rusia terhadap Ukraina menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi kenaikan harga emas. Sebenarnya kan karena pas itu harganya lagi naik banget sekarang. Selain kita jualnya karena harganya lagi naik, kita juga bisa investasi di sekolah. Selain itu biasanya kan satunya hilang, jadi satunya bisa kita jual pas harganya lagi naik. Jadi satunya juga dari faktor harga memang lagi naik-naiknya kayak gitu. Jadi ya sudah, gak ada jual kayak gitu. Harganya hari ini tergolong tinggi ya. Karena mungkin karena kondisi ekonomi, permasa perat, harga Rp930.000. Kalau sebelum harga Rp900, berapa sih? Kalau sebelum harga Rp100, penyentuh harga Rp900, kisaranya masih Rp830.000. Cuman karena perang ini sempat tembus sampai Rp930.000. Cuman hari ini akan turun di harga Rp960.000. Terima kasih.